Hai Assalamualaikum teman-teman aglolovers Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi Kali ini kita akan membahas tentang Penanganan aglonema yang baru datang Itu seperti apa versi Umi ya Dan di akhir video bakalan ada Beberapa aglonema yang Umi lepas adop Bahkan yang bagi berminat dikepoin ya Ini aglonema yang dikirimkan oleh Kamilin aglonema ya Seller yang baik banget dan trusted seller Buat kalian yang pengen tau ya Dan pengen beli-beli aglo-aglo yang bagus Itu boleh ya dikepoin di kamilin aglonema Ini kita unboxing dulu ya Ini adalah aglonema stardust orange ya Aglonema ini cantik Tapi udah relatif murah ya Sekarang tidak terlalu mahal seperti dulu Dan dari packagingnya Alhamdulillah rapi banget ya Tidak ada media yang keluar-keluar Dan aman banget Dan aku suka dengan packaging seperti ini ya Dengan packingan seperti ini Alhamdulillah Dan juga sepertinya medianya juga nih Tidak basah Jadi tidak meluber gitu Kemana-mana gitu ya Teman-teman ya Setelah di unboxing Seperti ini Biasanya kalau aku ya Kalau aku itu Tidak menunggu di karantina Tidak menunggu untuk didiamkan Ini biasanya langsung Aku bongkar ya teman-teman Bukannya tidak Mempercayai seller-nya Atau media tanamnya Tapi ini cara aku ya Memang Sudah aku pengalaman Itu selalu aku bongkar Seperti ini Jadi media tanam dari seller-nya itu Tidak aku pakai lagi Ya untuk aglo maksudnya Bakalan aku kumpulin Dan nanti bisa untuk tanaman lain Ini lalu aku cuci ya Aku cuci sampai bersih Benar-benar bersih Ini waktunya kita ceki-ceki akar ya teman-teman Disini aku kenapa dibongkar Karena kan kita Harus tahu kondisi aglonema itu Setelah datang itu seperti apa Kalau aku pribadi seperti itu ya Jadi sejak dini Sejak awal datang Kita harus tahu Bagaimana kondisi aglonema secara keseluruhan Mulai dari ujung daun sampai ujung akarnya Itu aku ceki-ceki ya Dan ini aku bersihkan dulu Untuk melihatkan ya Apakah ada disana nanti penyakit Sebelumnya Kita siapkan dulu rendam-rendamnya Aku menggunakan booster ya Dari trend ya Trend booster ini Setengah liter air Dengan satu butuh Tutup botolnya Nah ini coba kita Pretelin satu-satu Kita cek secara detail Akar-akarnya ya Dan ternyata dia pelgol teman-teman ya Tapi ya Walaupun pelgol itu kelihatan sehat Ini Walaupun bonggolnya bonggol tua Tapi Sehat guys Tidak ada yang busuk Dan tidak ada spot juga Tapi tetap ya Karena akar mandirinya itu Udah keluar Jadi tetap aku potong Bismillahirrohmanirrohim Nah ini udah kepotong Tinggal di Nah tuh ya Alhamdulillah juga sehat Tidak ada spot ya Dan di kamilin ini Memang sih Mereka itu Trusted seller sih Menurut aku Makanya aku langganan Ini ada beberapa akar yang udah mencoklat Tapi selagi keras Ini aku ikutin aja ya Tidak aku pruning Ya selagi dia gak lonyot gitu ya Biarin aja dulu Nanti ya sekitar 3 bulan lagi Kita reset ke 2 gitu ya 3 atau 4 bulan lagi Nah ini kita rendam dulu ya Dengan trend booster tadi ya Nah ini miring-miring gak apa-apa ya Karena memang di paket itu Dia kan cari matahari Jadi posisinya memang gak bakalan tegak Seperti ini Biarin aja nanti kita Recovery lagi Dengan menghadapkan ke matahari Dan bonggol tuanya ini Masih produktif guys Ya karena Masih ada beberapa Mata tunas Ya tuh ya Dan ini Tuh Masih ada beberapa mata tunas Jadi ini kita pruning aja Akar-akarnya ya Kebiasaan aku Kalau menanam bonggol Tanpa daun pancing Itu aku selalu Botakin akar-akarnya Untuk apa Karena memang akarnya ini Tidak berfungsi dengan baik ya Sebanyak apapun akar Mencari makanan Tetap tidak ada yang Mau memasaknya gitu Istilahnya ya Nah ini tetap aku Sayang ya Sama ada satu akar ini Tuh ada mata tunas guys Ya tuh Ada masih 2 atau 3 mata tunas lagi Yang belum Keluar ya Nah ini juga direndam ya Teman-teman Selanjutnya ya Ini Sudah direndam Selama 30 menit Ya ini Mau aku siapkan Pakai metan Semar metan Ya guys Ini Sejak badai Badai yang selama ini Menerjang Aglo-aglo umi Ternyata Alhamdulillah Dengan semar metan Dia kembali Survive Dan Kembali Bersinar ya Aglo nema Aglo nema umi Dan semuanya udah sehat-sehat ya Paling kalau sakit ya Biasalah ya Penyakit Biasa Yang tidak terlalu parah Nah ini banyak banget Satu packagingnya Satu packnya ini 2 kilo Tapi kondisi kering Jadi banyak banget Dapatnya Dan cukup Hemat ya Nah ini Sudah direndam tadi Jangan lupa Setiap kita memotong-motong Itu Kita Tutup lukanya ya Nah ini kita cek Setelah direndam Itu biasanya Kalau masih ada potensi lonyot Dia bakalan lonyot guys ya Nah Alhamdulillah Ini segar semua Untuk menutup luka Aku sekarang pakai Plantrakol ini Dia ini adalah Fungisida Tapi organik guys Jadi aman banget ya Aku suka banget Menjadikan Plantrakol ini Sebagai penutup luka ya Karena aku tuh Hobi potong-potong aglo ya Dan ini aman Karena dia organik Jadi aku dengan Tangan langsung Seperti ini Insya Allah aman ya Nah ini Ditutup aja Lukanya Ya Karena ini tadi Kita rendam Jadi kondisi Bonggolnya Itu tuh basah Jadi gak perlu Aku bikin pasta ya Bubuk Fungisidanya Langsung udah nempel aja Gitu Dan si bonggolnya Ini juga kan Tadi kita potong ya Nah ini juga Karena kondisi basah Tinggal Apa tuh namanya Tumplekin Gitu ya Si Bubuk Fungisidanya Langsung lengket Dan langsung kering Kayak gitu Jadi Efektif banget Kita gak perlu Nunggu-nunggu lama Untuk kering Gitu ya Nah temen-temen Selanjutnya Kita menentukan Port Yang sesuai ya Disini aku menggunakan Port 15 Tapi yang Model kayak gini Tinggi kecil ya Dan ini Kita sesuaikan Dengan akar ya Untuk menentukan Port itu Kita menyesuaikan Dengan akar Nah ini Bisa ditumplekin Seperti ini Nah ini Pas banget ya Nah ini Bakalan Kita pakai Semar metannya Aku suka banget Komposisinya tuh Masya Allah Lengkap banget Dan Sekarang Semar metan Udah pakai Humus daun Terem besi Guys ya Jadi udah cukup Subur ya Daun terem besi Itu dipercaya Bukan dipercaya Lagi ya Menurut beberapa Penelitian Itu mengandung Unsur hara Yang lebih baik Dari Dedaunan yang lain Gitu Cukup baik Jadi Kalau kita Mau menggunakan Daun terem besi Yang udah Difermentasi Dan Itu sangat Bagus banget Untuk pertumbuhan Agronema Jadi ini Aku suka banget Di metannya Ada daun terem besi Jadi kita Nggak perlu Riber-riber lagi Kan Mau nambah-nambahin Daun terem besinya Dan Kondisi Medianya Juga kering Banget Jadi cukup Hemat ya Guys Jadi kita Nggak beli Air Gitu ya Betul-betul Pure Metan Yang dikirim Gitu Nah Ini Kita Siram Kucur Aglunya By the way Yang nanyain Semprotan ini Ini adalah Semprotan Elektrik Jadi kita Ini stick Nanti dapat Selang 3 meter Atau 6 meter Yang bisa Disambungkan Ke sumber Air bersih Yang tergenang Misalnya Kolam Ember Bascom Derigen Seperti itu Dan ini Elektrik Kita Nggak perlu Pompa Pompa Cukup Dicas Tenaganya Itu Tenaga Dinamo Dari Yang kita Cas Dengan Casan Android Tipe PC Gitu ya Nah Ini Enak Banget Karena Aku Tunggak ada Kran Disini Kran air Yang mengalir Tunggak ada Jadi ini Aku ambil Dari Tampungan Air AC Limbah Air AC Dan Itu yang Aku gunakan Untuk Menyiram Tanaman Jadi ini Efektif Banget Menggunakan Semprotan Ini Yang berminat Silahkan Di Ini Di Capri Umi Atau Di link Link Yang ada Di deskripsi Semuanya Ada Di situ WD Whatsapp Dan juga List Alat-alat Berkebun Rekomendasi Dari Umi Termasuk Pupuk Pupuk Juga Dan Bagaimana Dengan Ini Si Bonggol Ini Ini Aku Mau Tumpang In Ya Karena Bonggol Sehat Tidak Ada Spot Jadi Ini Aku Tumpang In Sini Aja Biar Nggak Menambah Pot Lagi Guys Ini Kita Nggak Apa Lah Numpang Ya Kita Tanam Disini Aja Nanti Kalau Udah Numbuh Jarum Kita Pindah Lagi Ke Pot Sendiri Yang Mandiri Sementara Nggak Apa Lah Numpang Di Bekas Ini Bukan Emaknya Juga Bukan Ya Sebenarnya Lebih Tua Dari Aglonya Kita Tanam Seperti Ini Aja Nah Setelah Ini Baru Kita Siram Kucur Kita Siram Kucur Lagi Sampai Dia Benar Benar Jenuh Airnya Nah Kalian Coba Lihat Ini Adalah Bekas Air Siramannya Di bawah Saking Bagusnya Metan Ini Tidak Banyak Lumpur Tidak Terlalu Keruh Jadi Ini Aman Banget Sebenarnya Dan Bagus Banget Memang Metan Semar Metan Ini Nah Setelah Itu Jangan Lupa Ini Ditiriskan Terlebih Dahulu Poros Banget Tentunya Dan Air Air Buangannya Lihat Nggak Terlalu Keruh Nggak Terlalu Banyak Lumpur Setelah Ditiriskan Seperti Ini Jangan Lupa Dikasih Juga Ini Trend booster Tadi Air Rendamannya Tadi Yang Banyak Yang Banyak 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 Tuh Ya Biar Dia Seger Perakarannya Baik Dan Cepat Recovery Dan Tidak Berlama Lama Stress Nya Gitu Dan Baru Kita Tempatkan Ini Kan Agak Miring Ya Jadi Aku Mau Tempatkan Membelakangi Matahari Seperti Ini Kemiringannya Jadi Nanti Biar Dia Mengarah Ke Matahari Lagi Seperti Itu Dan Dia Bisa Lebih Tegak Ya Ini Penempatannya Agak Teduh Tapi Udah Terkena Matahari Walaupun Tidak Secara Langsung Tuh Ya Udah Cantik Dia Disitu Kita Tunggu Sampai Dia Segar Nah Sekian Dulu Teman Teman Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Ya Buat Yang Mau Kepoin Umi Ada Setelah Ini Beberapa Tanian Yang Bakalan Umi Sell Yuk Ya Coba Dikepoin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai Sampai